Halo, selamat datang kembali di vlog Barcelona. Di hari pertama kami di Barcelona, kami sudah berkunjung ke Sagrada Familia, mencicipi makanan khas Spanyol, menikmati nikmatnya sholat berjamaah bersama orga lokal, dan dilanjutkan dengan bertemu mahasiswa Indonesia pada hari kedua. Senang sekali bisa mempelajari budaya baru dan bertemu orang-orang baru pula selama melakukan perjalanan keliling dunia. Dalam episode kali ini, kita akan bertemu lebih banyak orang dan belajar mengenal budaya setempat lebih dalam. Yuk kita mulai dengan membahas karya masterpiece Anthony Gaudi yang tak kunjung selesai ini, apalagi kalau bukan Sagrada Familia. Selama 43 tahun, bangunan ini dikerjakan langsung oleh Gaudi sampai nafas terakhirnya di tahun 1926. Namun sayangnya setelah ratusan tahun dalam pengerjaan, Sagrada Familia tak kunjung tampak hasil akhirnya. Menurut website resmi www.sagradafamilia.org, pada tahun 2017 lalu, bangunan ini sudah selesai 70% dan diharapkan bisa tuntas pada tahun 2022 mendatang. Setiap harinya, ada saja turis yang datang ke sini dan rela mengantri berjam-jam untuk masuk ke dalam bangunan sakral umat Kristiani ini. Kami hanya melihat pemandangan sekitar dari luar dan tidak masuk ke dalamnya. Meski tidak berpengalaman di bidang arsitektur, bagi kaum awam seperti kami, detail karya Gaudi ini impresif sekali bagaikan melihat istana dalam cerita negeri dongeng. Daripada berpanas-panasan di sini, yuk kita lanjut ke La Monumental. Dari Sagrada Familia, kami berjalan kaki selama 10 menit ke bangunan bersejarah yang sekilas terlihat seperti masjid ini. La Monumental merupakan arena pertandingan banteng di wilayah Katalonia. Kuba-kuba di atas pilarnya dan mozaik bergaya timur tengah memberikan hawa islami. Gaya arsitektur La Monumental merupakan gabungan dari Morish dan Bizantium. Morish adalah budaya kaum Mor yakni sekelompok muslim asal Al-Andalus yang saat ini wilayahnya terbagi atas Spanyol, Portugis, Maroko, dan sebagian wilayah Afrika Barat. Dari pengaruh Gaya Mor inilah, La Monumental terlihat seperti bangunan islami dari luar, namun seketika memasuki wilayah ini, hawa tersebut berubah 380 derajat. Arena bullfighting La Monumental berkapasitas 19.582 kursi dan mampu menampung 25.000 orang. Sejak bullfighting dilarang oleh pemerintah setempat pada tahun 2010, pertandingan terakhir digelar pada tahun 2011 lalu dan aturan pelarangan tersebut berlaku sejak Januari 2012. Sejak saat itu, bangunan ini telah digunakan untuk berbagai acara seperti konser dan sirkus. Hingga saat ini La Monumental dibiarkan sedemikian rupa dengan tambahan museum kecil di luar area stadion. Tadinya itu tempat ini sempat hampir dijadikan masjid, dan kalau ini dijadikan masjid, akan menjadi masjid ketiga terbesar di dunia. Emir of Qatar alias pemimpin negeri Qatar berminat membelilah monumental dengan tawaran miliaran euro kepada pemerintah Katalonia, dengan harapan menjadikan bangunan ini sebagai masjid. Namun sayangnya, pro dan kontra dari masyarakat menjadikan hal tersebut tidak dapat direalisasikan. Selanjutnya, kami menikmati suasana pantai Barceloneta yang berada di jantung kota Barcelona. Enak banget hari ini, santai-santai di pinggir pantai. Cuman kan lagi kuasa, gak bisa berenang, gak bisa minum, gak bisa makan es krim. Video udah tiga banget sih. Kamu mau tinggal di sini? Enak ya kalau bisa tinggal di sini. Tapi kita gak bisa, bisa ada bahasa Spanyol ya. Bisa. Kamu bisa. Beginilah suasana pantainya. Tadi pas jalan dari stasiun metro ke pantainya, banyak orang yang sholat kan sayang? Yang jualan itu pada sholat gitu, Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi pas nge-shoot orang pertama yang lagi sholat, terus kayak ada penjual lain yang orang hitam, entah mereka Islam atau enggak, tapi kayak negur gitu mungkin dianggap kayak ini apaan sih moto-moto kayak gak sopan kali ya dianggapnya. Terus bisa jadi mereka gak nganggap aku muslim atau gimana. Jadi akhirnya kayak cuman dapet shootnya jadi intinya cahaya Islam itu ada di mana-mana. Termasuk di Ramah. hari ini akan ikut free walking tour dan kami akan keliling ke banyak tempat, terutama di Gothic Square. Terus nanti ada Jewish Quarter, terus banyak lah nanti kita lihat bareng-bareng kemana aja dan bakal dijelaskan sama si tour guide-nya ini supaya lebih ngerti gitu loh sama budaya di sini, sejarah-sejarahnya, dan lain-lain. Dan gratis. Kita cuman lupa sih begitu ya. Kayak satu orang, Kami selalu senang berburu free walking tour melalui internet, baik pada saat riset sebelum liburan atau setelah sampai di tempat tujuan. Maksudnya adalah agar kami menghususkan satu hari untuk mendengar cerita sejarah dan belajar budaya tempat langsung dari sang ahli. Sam, mau kemana? Usahakan saat jalan-jalan ke suatu tempat, kita membawa pulang sebuah cerita berharga dan nilai-nilai baru yang mampu menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Jangan sampai sudah jauh-jauh ke negeri orang, tapi ilmu kita mentok di situ-situ aja. Setelah berjalan kaki mengelilingi Barcelona selama lebih dari 2 jam, kami melanjutkan perjalanan kami ke Villa Franca, sebuah desa kecil yang tak jauh dari Barcelona. Kami berkesempatan menikmati buka puasa dengan keluarga muslim Maroko Spanyol berkat undangan dari Umaima, salah seorang followers di Instagram. Nikmatnya berbagi kehangatan dengan keluarga muslim di bulan penuh rahmat Ramadan. Yang lebih istimewa lagi, kami juga berbagi momen kebersamaan ini dengan beberapa non-muslim yang turut hadir di rumah keluarga Umaima. Yuk bareng-bareng menikmati suasana bahagia di rumahnya. Usai sholat maghrib berjamaah dan makan bersama, kami dihidangkan teh khas Maroko sebelum melanjutkan kegiatan sholat isya dan tarawih di masjid. betul-betul, objektivirnya pada awal hashtag Por-betul-betul kosh Kira-san Sekarang kamu ketiga Sem, kamu minumnya? Sandra Sandra Bonita Di hari terakhir kami berkunjung ke Montjuic Sebuah bukit di Barcelona dengan Pemandangan pelabuhan yang cantik jelita I mean, look at this Pelabuhan mana sih yang warnanya sebiru ini? Buat yang nanya Tips puasa Supaya kuat sambil jalan-jalan itu apa? Yang penting sih kalau buat aku Cuacanya gak terlalu panas Hari ini panas banget, bikin lemes Aku masih kepanas Kamu suka sayang? Asli panas banget ya Allah Hari ini hari terakhir Sekarang Gak tahu mau lihat apa lagi Kalau cuacanya Kalau cuacanya panas banget gini Lemes gak bisa mikir Pengen buka puasa, tapi masih 5 jam lagi Akhirnya kami memutuskan Ngadem ke Mall Barcelona Yang tak jauh dari Montjuic Jika ingin melihat pemandangan Plaza Espanya Dan berfoto Naik lift adalah pilihan terbaik Cukup dengan membayar 1 euro Kita sudah bisa puas berfoto Dan menikmati pemandangan di luar Kita lagi dimana sayang? Di Plaza Espanya Is this Plaza Espanya? My Sampai disini dulu ya Jalan-jalan kita kali ini Terima kasih sudah nonton episode terakhir vlog Barcelona Insya Allah Selanjutnya kita akan jalan-jalan bareng di Indonesia ya Assalamualaikum Hari ini buka puasanya Nggak kemana-mana Di RBN Di tempat kita hidup Air Terus Ini ada Dimun Tomat Ini coklat mau dilalahin Buat makan Pake Strawberry dan Pisang Yogurt Ini halal-halal dari Thailand Masih panas Tapi ini udah asin Tuh halal Sayang makan Pasta Sama suatu kuasa Sama suatu kuasa